munich tahun 1932 sikbet taras yang memegang bedak hitam berhadapan dengan pecatur amatir yang tak diketahui namanya partai catur ini sendiri diawali dengan pembukaan Rui Lopez dengan variasi pertahanan morfi selanjutnya langkah gajah terang putih ke A4 sikbet taras melangkahkan kuda G ke F6 rogade pendek oleh putih gajah gelap hitam ke C5 disini putih mempunyai ide yang cukup menarik kuda F makan pion hitam E5 jika pada posisi ini kuda makan kuda di petak E5 maka pion putih D4 namun pada game aslinya di posisi ini sikbet taras memilih langkah kuda F makan pion putih E4 dan setelah langkah kuda putih makan kuda di C6 taras membalas dengan pion D makan kuda Menteri putih ke F3 menyerang kuda hitam di E4 sikbet taras melindungi kuda dengan langkah menteri ke H4 sekaligus menambah tekanan pada pion putih F2 kuda B putih ke C3 kemudian langkah kuda hitam makan kuda di C3 dan pada posisi ini putih membuat sebuah langkah yang agresif pengorbanan gajah terang makan pion hitam C6 skak dan setelah pion hitam makan gajah putih C6 putih kembali membalas dengan menteri makan pion skak taras menutup skak dengan gajah terang ke D7 menteri makan benteng hitam di A8 kembali skak raja hitam maju ke E7 mungkin pada posisi ini langkah terbaik putih bagi putih adalah menarik menteri ke F3 untuk mengantisipasi serangan dari hitam namun pada game aslinya entah karena menteri yang masih lapar atau karena terlalu silau dengan pesona benteng gratisan kemudian pada posisi ini putih lebih memilih langkah menteri makan benteng hitam H8 di sini meski putih unggul secara materi namun secara posisi raja putih berada dalam bahaya besar karena selanjutnya sikbet taras akan melancarkan serangan yang mematikan pertama-tama taras melakukan skak dengan langkah kuda ke E2 raja putih bergeser ke H1 kemudian gajah gelap hitam makan pion putih F2 langsung mengancam skak mat dengan langkah kuda ke K3 putih mencoba bertahan dengan mendorong pion H3 namun pada posisi ini selanjutnya sikbet taras akan melakukan skak mat hanya dalam tiga langkah jika kawan-kawan mau silahkan pause video ini dan temukanlah tiga langkah skak mat dari hitam pertama-tama sikbet taras mengorbankan menteri dengan makan pion putih H3 skak satu-satunya opsi bagi putih adalah langkah pion makan menteri kemudian taras melangkahkan gajah terang ke C6 skak raja putih hanya bisa ke H2 dan akhirnya langkah skak mat dengan gajah gelap hitam ke K3 terima kasih sudah menyaksikan video ini ya guys semoga kalian menikmatinya sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya 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 Terima kasih.